Sebuah mobil keri hitam dengan nomor polisi B9341JAC, permuatan minyak diduga hasil olahan ilegal drilling, menabrak pagar rumah Tavis, yang berada di kilometer 5 Jalan Sudirman, samping kantor DPRD Batanghari. Merasa ketakutan, sopir mobil keri langsung melarikan diri. Kamis malam sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, saat suasana hujan mengguyur Batanghari, sebuah mobil keri hitam bermuatan hasil minyak, diduga olahan ilegal drilling dengan kapasitas muatan 2 ton, melaju kencang dari arah Bajubang mengarah ke kota Morabulian. Setibanya di lokasi kejadian, mobil mengalami pecah ban belakang hingga oleng dan menabrak pagar rumah Tavis Kur'an. Pagar rumah Tavis Kur'an yang ditabrak hancur dan sopir berhasil melarikan diri. Kondisi mobil terlihat bagian depan hancur dengan kondisi remuk dan roda mobil pecah. Kasat reskrim AKP Husin menjelaskan, melalui pesan WhatsApp grup Polaris Batanghari, kendaraan telah diamankan saat lantas Polaris Batanghari. Sementara untuk muatan minyak diduga hasil olahan ilegal drilling dalam proses lidik, karena sopir pengangkut BBM ilegal tersebut berhasil melarikan diri. Kejadian tersebut sempat menjadi tontonan warga, karena mobil pengangkut BBM ilegal yang disinyalir hasil olahan ilegal drilling masih terus beroperasional. Selamat ria di Cek TV melaporkan.